Tidang persilisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kembali dilanjutkan hari ini di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Agenda persilisihan hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu. Adapun KPU menghadirkan dua saksi dan satu ahli, sementara dari Bawaslu menghadirkan tujuh saksi dan satu ahli. Sebelumnya, MK telah mendengarkan keterangan saksi dari pemohon 1, Anies Baswedan dan Bohaiman Iskandar. Kemudian dari pemohon 2, Ganjar Pranowo dan Mahmut MD. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai jalannya sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, kita telah bergabung dengan jurnalis BTV, Sela Rizky dan jurukamera Ade Suherman di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang, Sela sejauh ini bagaimana jalannya sidang sengketa pemilu dan apa saja yang sudah disampaikan dari para saksi terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024 ini. Selamat siang, Didis dan juga pemirsa. Memang hari ini dilanjutkan kembali dari sidang sengketa hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024 dengan agenda persidangan yakni pembuktian untuk termohon KPU dan juga Bawaslu. Dari agenda pembuktian ini sudah dihadirkan dua saksi dan satu ahli dari KPU yakni dapat kami sampaikan untuk dua saksinya yakni Yudistira Dwiwardana Asnar, seorang pengembang Sirekap ITB dan juga Andre Putra Hermawan dari Pusdatin KPU serta satu orang ahli yakni Profesor Marsudi Wahyu Kisworo. Sementara itu untuk saksi dan ahli dari Bawaslu, ini ada satu ahli yakni Profesor Muhammad Alhamid, seorang guru besar Visipol Universitas Hasanuddin yang juga dia adalah ketua Bawaslu RI pada tahun 2012 dan juga 2017 dan kemudian terdapat tujuh saksi dari Bawaslu. Untuk keterangan dari para saksi mengenai kecurangan pemilu 2024 ini baru ada keterangan dari Marsudi Wahyu Kisworo dari ahli KPU yang tadi dia menyampaikan membahas mengenai sumber-sumber masalah terkait adanya perbedaan pada Sirekap Mobile dan juga pada Sirekap UAP ini terkait dengan formulir C1 dan juga apa yang terjadi di Sirekap. Bahwa tadi dia menjelaskan bahwa Sirekap Mobile ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh para anggota KPPS dalam meng-input data setelah melakukan pemilihan umum begitu dan kalau Sirekap UAP sendiri adalah rekapitulasi yang ditampilkan di pemilu 2024 kpu.go.id dan dia menjelaskan bahwa ada terdapat beberapa masalah yakni pertama masalah pembacaan data dari foto tulisan dari foto yang mana itu tulisan tangan diubah ke teknologi OCR yang mana ini adalah teknologi optical character recognition jadi ini kemungkinan ada kesalahan data dari membaca tulisan tangan setiap masyarakat anggota KPPS ini berbeda-beda dibaca diubah ke dalam suatu teknologi OCR tersebut. Kemudian masalah yang kedua diungkapkan bahwa ada Sirekap Mobile dari kamera handphone para anggota KPPS ini berbeda-beda sehingga menghasilkan warna yang berbeda-beda ketika mengupload formulir C1 dan masalah selanjutnya ada kertas yang terlipat ini juga mengakibatkan OCR sulit untuk membaca jadi bisa saja mengurangi akurasi dari OCR tersebut. Jadi angka yang ada di web dan juga C1 berbeda KPU juga selalu melakukan tindakan-tindakan korektif dari adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di Sirekap. Selanjutnya ada pernyataan dari Yudhistira Dwiwardana yang menjelaskan mengenai proses bisnis di aplikasi Sirekap. Ia tadi lebih menjelaskan mengenai sistem dalam proses Sirekap tersebut. Secara singkatnya juga dia menjelaskan bahwa Sirekap ini ada lapisan security yang berlapis gitu. Jadi kemungkinan kalau ada ditemukan data yang berbeda, kemungkinan ada juga data yang tidak sinkron. Ini sistem ini akan membaca dan munculkan notifikasi bahwa kayak seperti melihat kembali apakah benar yang data yang ter-upload atau data yang diunggah. Dan selanjutnya juga masih menjelaskan mengenai tuduhan penggelembungan data. Salah satu pas law ini masih dijelaskan juga oleh Yudhistira. Sementara demikian didis kembali ke Anda.